Aku baik semoga teman-teman juga baik ya Ya itu perkembangan ya Mbak Nani ya Itu sebuah perkembangan dalam proses menuju hijrah ya Siap Mbak Sri, Mbak Iwish, Mbak Cahaya Dewi, Mbak Ariun ya Mbak Indah Oke ya oh iya nanti tarjim jam 10 kemudian jam 2 kemudian kajiannya jam 4 Kalau gak ada halangan nanti aku live ya Siap Mbak Iwish, Mbak Fitri, Siap Mbak Mega, Oke Ya Allah tambahkan kepada aku pemahaman, karuniakan kepada aku rezeki Siap ya Mbak Elika, Mbak Listia, Mbak Yusma Nah gitu ya teman-teman ya hari ini ya biasa sih Oke siap Barakallah ya Oke siap ya teman-teman semuanya Mbak iya Mbak Endang ya kita mulai ya teman-teman untuk tanya jawabnya Tentang apa saja yang mendatangkan kepada kefakiran Itu aku udah buat videonya 2 tadi pagi ya Ada Mbak Rina Oke Ustazah dalam perjalanan jauh Jakarta-Surabaya Saya selalu sholat di bis dengan tayamum Boleh banget bagus aja Ya sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil di lahi ta'ala Ambil tangannya tempelkan lalu basuh mukanya Ambil lagi basuh tangannya ujungnya ke jempol Basuh tangan kirinya ujungnya ke jempol gitu ya Tayamum hanya muka dengan tangan aja Udah setelah itu sholatlah di mobil dimana arah mobil disitu arah kiblat ya Siap Mbak Ica Mbak Kartini oke Dia kayak gitu aja guys dimana arah mobil disitulah arah kiblat ya Sedekah subuh niatnya apa? Sedekah subuh itu niatnya Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim Tapi selebihnya teman-teman boleh sambil Teman-teman boleh sambil melakukan ini ya teman-teman ya Berwasilah Ya Allah saya sedekah Dengan sedekah ini Lapanglah kuburan mak saya Ringanlah sisa kubur orang tua saya Berhenti malaikat menyiksanya Dan apapun yang teman-teman ingin doakan ya Tapi setiap mau bersedekah Setiap mau berdoa Teman-teman ngomong dulu nih Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim Ya Allah terimalah dariku Engkaulah maha mendengar dan maha mengetahui Sholat dua empat rakaat dua kali salam bagus Itu yang paling bagus Daripada langsung empat rakaat Zah apa sebelum sholat subuh Wajib mandi dulu Tidak dalam keadaan junub Ya iyalah Jadi gak boleh sholat dalam keadaan junub ya Oh walaupun tidak junub tidak wajib mandi Dia yang wajib mandi itu kalau dalam keadaan junub aja ya Siap 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 ya mbak cucu ya Ustazah saya dan ponakan punya keterbatasan mental Apakah itu takdir dari Allah dalam hal apa dulu nih Ada yang sifatnya kodarullah Ada yang sifatnya keterbelakangan itu karena perbuatan dan sikap kita Ya coba nih dalam hal apa dulu nih Ustazah apa boleh Jadi Allah itu maha adil Kalau keterbatasan mentalnya kayak Maaf izin misalnya Down syndrome Akalnya gak tumbuh sempurna gitu ya Allah juga gak akan kasih dosa kok Kalau dia melakukan kesalahan Allah itu adil Kalau down syndrome dari lahir Itu kan takdir ya Nah atau dia itu misalnya punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan Dari kecil Atau dia maaf ya Down syndrome Itu kan Allah juga gak kasih dosa buat dia Jadi Allah itu adil aja sih Dan memberikan pahala yang besar untuk orang tuanya Kalau orang tuanya bisa menyikapi anaknya yang seperti itu Ya Oke Ya Ya Zah sholat witir satu rakaat Ya udah Sengaja aku sholat witir satu rakaat Sunnah atasku Karena Allah Takbir Ruku Iktidal Sujud Dudu antara dua sujud Sujud Tahiat akhir Udah gitu aja ya Ustajah Iya siap mbak caci Ustajah Apa boleh sholat hajat dilakukan lebih dari satu kali Bisa Minimal dua rakaat Maksimal dua belas rakaat Pagi dua Siang dua Sore dua Gak apa-apa Atau sekali duduk Langsung dua belas rakaat Boleh aja Oke Gitu ya Ustajah Saya bangga punya anak down syndrome Nah ketika orang tuanya bangga Baik-baik aja Itu pahalanya besar Nah anaknya juga Tidak akan dikenai dosa Jika dia melakukan Kesalahan Jadi Allah itu adil ya Apakah witir bisa dikerjakan di pagi setelah sholat duha Gak bisa Witir itu cuman sholat malam Dia termasuk sholat malam Waktunya dari habis isa Sampai adan subuh aja Ya waktunya dari habis isa Sampai adan subuh aja Ya Zah hutang almarhum Jika kita gak mampu bayar Bagaimana zah Nah kalau gak mampu bayar Itu menjadi tanggung jawab almarhum Kasian kita Cobalah pelan-pelan bayar Atau dia punya harta Jual hartanya Untuk membayar hutang-hutangnya Oke Ustajah Sholat qobliya subuh itu Sebelum azan Atau setelah azan Semua sholat sunat qobliya Itu musti azan dulu Qobliya asar Qobliya zuhur Qobliya isa Qobliya subuh Azan dulu Baru sholat qobliya Ya Oke gitu ya Siap mbak Eli Jadi azan dulu Baru qobliya Mengerjakan sholat sunat di rumah Terus sholat jemaahnya Di musola Karena rumahnya dekat Dengan musola Gak apa-apa Qobliya subuh di rumah Lalu kemudian Lalu kemudian pergi ke masjid Untuk sholat berjemaah Gak apa-apa Ustajah Apa boleh Kakepo dengan anak gadisnya Dilihat chatnya Dilihat chatnya Kalau seandainya Tidak ada masalah apa-apa Tidak ada indikator Anaknya nakal Lebih baik Jangan Itu tajasus Tapi seandainya ada indikator Dia pulang telat Dia udah bersikap aneh Boleh dilihat Dalam rangka Observasi Ustajah Sholat awabin Berapa rakaat Bisa 2 rakaat Bisa maksimal 6 rakaat Dilakukan 2-2-2 Sengaja aku Sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku Karena Allah Setiap rakaat Dari sholat sunat awabin Dilakukan baca al-ikhlas 6 kali Al-falak 1 kali Dan an-nas 1 kali Nah jadi itu dianjurkan Tapi kalau enggak pun Enggak apa-apa Posisinya adalah Dari habis maghrib Menjelang azan isa Dari habis maghrib Menjelang azan isa Ustazah Sholat syuruk Berapa jam setelah sholat subuh Lebih kurang 1 jam setengah Coba dipastikan lagi Di tempat teman-teman masing-masing Sholat hadiah Kepada orang tua yang meninggal Tidak ada Yang ada itu adalah Kirimkan Quran sampai hatam Untuk orang tua yang meninggal Kirimkan sholawat Untuk orang yang meninggal Ya kirimkan al-fatihah Sedekah atas nama dia Kurban atas nama dia Badal haji atas nama dia Ya Tidak ada sholat hadiah ya Ustazah Saya punya teman Anaknya teman Saya suka mukul ibunya Ingatkan dia ya Zah bakal bukur Boleh enggak Bukur itu boleh Sunnah Aku pernah spill bukur Ya Cuma karena gak bisa ada asap Nanti pelanggaran di tiktok Jadi aku berhenti Untuk spill bukur Bukur itu boleh Sunnah Rasulullah suka pakai bukur Ya Siap Ustazah Waktu sholat taubat Kapanpun boleh Siang boleh Malam boleh Gak ada masalah Sengaja aku Sholat sunat taubat Dua rakaat Sunnah atasku Karena Allah Ya nanti setelah salam kanan Salam kiri Banyak bermohon Ampun kepada Allah Boleh pakai bahasa Indonesia Boleh pakai bahasa Arab Ustazah Ustazah Fajar itu sama gak Dengan kobliyah subuh Sama itu juga dia Fajar dengan kobliyah subuh Sama Bukur teman-teman gak tahu Bukur Wah Bukur itu adalah Pewangi mobil Pewangi ruangan Yang beraroma Mekah dan Madinah Nanti dia kayak arang Dibakar Dan itu akan Semerbak wanginya Dan sekarang Bukur udah ada Yang elektrik Aku sempat Spill itu Tapi mencobanya Itu gak boleh Gak bisa di tiktoknya Gak boleh nampak asap kan Jadi kita berhenti Untuk men-spill Karena itu juga Sunnah ya Teman-teman ya Kemenyan gak boleh B adalah bibit bukur Dengan bibit kemenyan Kalau bibit bukur itu Aroma tanah suci Aroma Mekah Aroma Madinah Aroma Arab Kemenyan itu aroma Aroma Non-Muslim ya Ustajah Apa kita tidak bisa Mendoakan non-muslim Yang meninggal Gak bisa Teman-teman Terputus sudah Doa kita Kepadanya Tidak sama dengan Dupa Bibitnya beda Yang panjang Kayak lidi merah Itu mah Orang-orang non-muslim Bukan Bukan kayak gitu ya Kapan-kapan Aku liatkan Wukur ya Teman-teman ya Oke Siap Mbak Una Ustajah Mukena yang udah usang Gak ada masalah Dibuang boleh Dibakar boleh ya Najis Darah kering Darah apa Kalau darahnya Darah nyamuk Itu Najisnya Najis ma'fu Najis yang Dimaafkan ya Ustajah Misalnya kita kena nyamuk nih Di mukena kita Kering Dia najis ma'fu Tetap lanjutkan sholat Gak ada masalah Dia najis yang Dimaafkan ya Teman-teman yang baru mampir Boleh share-share Tautannya tab-tab layarnya Klik foto yang ada di atas Follow Aktifkan tombol loncengnya Agar teman-teman Dapat Video terbaru Dari aku Dan live-live terbaru Dari aku ya Ustajah Citirakatin Anak dan suami Maksudnya gimana nih ya Ustajah Mengulang Baca Al-Fatihah Kalau Ragu Gak apa-apa Sedang sholat Kayaknya Kita udah baca Ayat pendek Terus kayaknya Kita lupa nih Al-Fatihahnya nih Maka teman-teman Boleh melakukannya Boleh mengulangnya Gitu ya Tapi kalau ingatnya Setelah sholat Eh Tadi baca Al-Fatihah Gak ya Baca Al-Fatihah Gak ya Kalau ingatnya Setelah sholat Teman-teman Abaikan aja ya Jangan diulang lagi ya Ustajah Ustajah Kalau rupa Warna Kalau ustazah Tupa warna Eh Apa tuh Tupa warna apa Menyakiti hati ibu Untuk membela suami Yang salah Gimana Apapun alasannya Menyakiti itu Gak boleh Walaupun niat Teman-teman adalah baik Ya Menyakiti orang Kurangi teman-teman ya Kalau teman-teman Mau ambil keputusan Tegaslah Tapi jangan Menyakiti ya Ustajah Afan Baca surat apa Dalam Al-Wabin Baca surat apa Dalam sholat sunat Al-Wabin Al-Ikhlas 6 kali Al-Falak 1 kali Dan An-Nas 1 kali ya Ustajah Doa agar tidak minder Robish rohli sodri Wayasirli amri Itu bisa Wahlul okdatam Milisa niyafkau kawli Lepaskan kekakuan lidahku Agar mereka mengerti Perkataanku ya Doa supaya anak Rajin sholat Robi habli minas salihin Robi habli minas salihin Ya Allah Karuniakan Kepadaku Anak yang soleh Robi habli minas salihin Ya Allah Karuniakan Kepadaku Anak yang soleh Ustajah Iya Siap Pak Heru Menurut Islam Bagaimana kasus Memberi bantuan Yang viral Agus dan Novi Wah aku jarang nonton Berita viral Gak bisa dilihat Karena aku gak tau faktanya Jadi gak bisa dijawab Ini doa Anak soleh ya Teman-teman Kalau pengen punya Anak soleh Jangan lupa Baca doa Anak soleh ya Doanya adalah Robi habli minas salihin Ya Allah Karuniakan Kepadaku Anak yang soleh Gimana bunga kaktus Gak apa-apa Sholat Batas Bunga kaktusnya Kenapa Ustajah Boleh Wakaf Quran Di Mekah Untuk almarhum suami Oleh teman Yang udah umroh Boleh Mbak Omar Tapi Quran Wakaf Kalau mau ditaruh Di Mekah Madinah Tidak bisa Quran Indonesia Jadi ada Quran Yang bisa ditaruh Di Mekah Madinah Mbak Omar Itu pake stempel Jadi Mbak cuma bisa Kasih uang Ketemannya Mbak Untuk belikan Quran Di sana Jadi tidak bisa Kayak Quran Wakaf kita Nanti dia taruh Di masjid Dan musholat Di Masjidil Haram Dan Masjid Nabawi Kurannya itu Asli dari Madinah Yang udah di stempel Karena kalau tidak bisa Quran bebas Kita taruh Di Masjid Mekah Madinah ya Jadi kalau mau Wakaf Quran Cukup kasih duitnya aja Dan minta tolong Temannya untuk Wakafkan Ya itu sekedar Informasi ya Ustazah Bolehkah setelah Wudhu Mandi hanya dengan Memakai handuk Boleh Aja gak ada masalah Karena tidak ada Dalil yang menjelaskan Wudhu itu Harus Nutup Aurat Ya Oke Ustazah Sedekah subuh Dibelikan makanan Kucing hari ini Gak apa-apa Bagus aja Ya Sedekah subuh Terus lupa Siangnya ingat Berarti belum konsisten Sedekah aja dulu Selanjutnya Jangan Lupa Ya Belajar pelan-pelan Salah sesekali Gak apa-apa Ya Ya siap Mbak Uma Ya salah sesekali Gak apa-apa Coba lagi lupa Coba lagi lupa Itu boleh aja Kan namanya Kita masih Membiasakan diri Hal baru Bagi kita Kita lupa Itu gak apa-apa Oke Ustazah Tidak boleh taat Dalam kemaksiatan Itu apa Ustazah Contoh Kemaksiatan itu Kan dosa Tidak boleh taat Dalam dosa Misalnya suami Nyuruh kita Buka aurat Jangan ditaati Jangan dituruti Kan itu dosa Misalnya Seorang Orang tua Siap Mbak Virgo Mbak Sesra Menyuruh Anaknya Buka aurat Menyuruh Anaknya Bercerai Kayak gitu ya Itu kan taat Dalam keburukan Gak boleh Maksudnya gitu ya Mis Oke Oke Saya pernah dengar Sholat berjemah Lebih baik Di belakang imam Ya orang yang Di belakangkan imam Itu usahakan Orang yang ngerti Bacaan Biar kalau imamnya Buang angin Imamnya kentut Nah orang yang Di belakang Itu bisa maju Kedepan Untuk menggantikan Posisi iman Eh iman Imam ya Siap Mbak Bulbul Tidak ada Aku dengar itu Dalam kitab Ta'alim Muta'alim Hanya yang aku Sampaikan di video Yang gak boleh Kalau kaktus Gak ada ya Ikat rambut Dalam sholat Untuk wanita Gak apa-apa Yang gak boleh Ikat rambut Itu adalah Laki-laki Ya laki-laki Pada zaman Rasulullah Itu kan Panjang rambutnya Dia gak boleh Ikat ke atas Kalau ikat Itu lambang Kesombongan Karena rambutnya Gak turun Sementara Sujud itu Harus turun Rambutnya Ya Ustazah Bolehkah Wakaf Quran Di hari apa aja Boleh Cuman kan Kenapa kita Arahkan di hari Jumat Ya Karena Supaya Tujuannya Adalah Dapat pahala Yang lebih besar Karena di hari Jumat itu Malaikat itu Turun Melipat Gandakan Pahala Menjawab Semua doa Kita Berdandan Dan pakai Parfum ke kantor Parfumnya Non-alkohol Makanya Sebab Aku sering Spill Parfum Non-alkohol Supaya Teman-teman Hijrah Ke parfum Non-alkohol Aku pakai Juga Tapi Non-alkohol Nah Parfum Yang aku pakai Kan udah sering Aku spill Di keranjangnya Ya Nah Ustazah Kalau mau puasa Senin-Kamis Mulainya Hari Kamis Boleh Boleh aja Ya Ustazah Puasa Daud Dua minggu Sekali Boleh gak Jadi gini Puasa Daud Itu gak boleh Direncanain Guys Puasa aja dulu Sehari puasa Sehari tidak Sehari puasa Sehari tidak Sehari puasa Sehari tidak Puasa aja dulu Kayak biasa Teman-teman Nah Tapi Tidak boleh direncanain Aku pengen Puasa Daud Sebulan aja Itu gak bisa Aku pengen Puasa Daud Seminggu aja Gak bisa kita Kasih batas Karena tabiat Puasa Daud Itu adalah Seumur hidup Tapi Teman-teman Boleh kok Batalin Kalau lapar Boleh kok Batalin Kalau ketemu Puasa Ramadan Boleh kok Batalin Kalau hain Boleh kok Batalin Kalau lemes Boleh Tapi secara Melawan Melawan kata-teman Melawan kata-kata Suami Demi pembelaan diri Apabila istri Benar Tetap Tidak boleh Nyakitin Kalau kita Benar Jelaskan Baik-baik Tidak boleh Kita menyakiti Ya Apapun Alasannya Merusahala Jangan Menyakiti Tegas boleh Nyakitin Tidak boleh Itu beda Oke Jika sudah Azan subuh Apa masih bisa Sholat hajat dulu Atau Kabliah subuh dulu Boleh kok Yang penting Belum habis Waktu subuhnya Saya tidak pacaran Tapi banyak sekali Godaan Buat pacaran Gimana ya Coba Sibukkan diri Dengan hal Yang bermanfaat Nanti Jika 6 bulan Lagi baru Menikah Setahun lagi Niat menikah Boleh Ta'aruf Ya Oke Tapi kalau nikahnya Entah kapan Jangan pacaran-pacaran Dulu Ngabisin waktu Mendatangkan dosa Membuat kita Nggak produktif Kita Nggak maju Dunia kita pun hilang Kerja kita jadi Nggak fokus Sibuk dengan baper Wah Mudorotnya lebih banyak Nggak usah mikirin dosa Mudorotnya lebih banyak Teman-teman ya Oke Teman-teman Kira Nggak habis energi Berpacaran Habis energi Pusing Baper Menjaga perasaan Kerjaan Nggak Ini Gitu ya Nah Itu sebab Islam itu melarang pacaran Karena Lebih banyak beratnya Dibanding Dibanding manfaatnya Oke Ustazah Kalau nyicil Perumahan Hukumnya Apa Nyicil itu Kalau dia riba Nggak boleh mbak Riba itu adalah Segala yang ada bunganya Kemudian Segala yang Kalau mbak telat Mbak kena denda Kan kalau mbak cicil di bank Mbak kena denda Kalau telat Kemudian Kalau mbak nggak bayar Kalau mbak nggak bayar Apa kan itu Kalau mbak nggak bayar 3 bulan 6 bulan berturut-turut Itu kan Barang mbak Rumah mbak Dia tarik lagi mbak Iya kan Dia tarik lagi Kemudian yang udah mbak bayar Itu banknya Nggak kembalikan loh Iya kan Itu Goror Goror namanya Yang tadinya Niatnya membantu Malah membunuh Nggak boleh ya Ustazah Seorang perempuan Pacaran uji Pacaran itu rugi ya Zah Iya Laki-laki dan perempuan Pacaran itu Lebih banyak Modorot Daripada manfaatnya Menurutku Nggak usah bicara Dosa dulu Karena dosa itu Orang nggak takut Tapi modorotnya itu Banyak Baper Nangis tengah malam Tersinggung Nggak jelas Iya kan Baper-baper Nggak jelas Iya kan Nggak ada orang maju Dengan berpacaran Nggak ada Ustazah Bolehkah istri Cerekan suami Tapi suami Nggak pernah nala Ya kalau alasannya baik Nggak ada masalah Kalau ada alasan syari Contoh suaminya Tidak bisa menafkahi Karena sakit Atau Misalnya Suaminya Tidak Bisa menafkahi Karena dia Terlalu pelit Dan Tidak menafkahi Lahir dan batin Itu bisa Dalam sigot nikah Itu bisa Untuk ditalak Ustazah Apakah Mukena di Mekah Ada di bank Oh Apakah di Mekah Ada bank Bagaimana sistem Di sana Ustazah Di Mekah Ada bank Bagaimana sistem Pengkreditannya Itu sesuai dengan Mudorobah Dan Musyarokah Ustazah Saya pinjamkan uang Atau teman Zah Tapi dia Dibilang Kau Apa Mbak Nel Mawati Ustazah Niat sholat subuh Macam mana ya Sengaja aku Sholat subuh Dua rakaat Wajib atasku Karena Allah Sengaja aku Sengaja aku Sholat subuh Dua rakaat Wajib atasku Karena Allah Gitu caranya Ya Oke Kalau sorum motor Itu kerjasama Sama riba Iya benar sekali Ya Itu sama Ya Oke Berjanji kepada diri sendiri Untuk tidak menikah lagi Gimana Ustazah Ya gak Perlu juga sih Tinggal Kalau ada jodohnya Ya nikah Kalau enggak Ya enggak Enggak usah keras-keras Berjanji Oke Enggak nikah Enggak masalah Yang penting teman-teman Jangan terjebak Kepada zina ya Oke Ustazah Sengaja aku Sholat subuh ya Oke Siap Mbak Mbak Bintani mau Viti apa Viti kefakiran Udah ada tadi pagi Ustazah Iya Dosakah Kalau suami Enggak ngasih Nafkah lahir Dosa lah Dosa banget Karena seorang suami Seorang suami Itu mesti Memberi nafkah Kepada istrinya Dan itu hukumnya Fardu Ain Fardu Ain itu Tidak bisa Diwakilkan Siap Mbak Virgo Gitu ya Teman-teman ya Ustazah Tapi dia bilang Mau bayar Apa salah Saya bertanya Bertanya Kepada orang Yang Meminjam uang kita Hukumnya Wajib ya Hukumnya wah Wajib ya Teman-teman ya Jadi gak salah Kalau bertanya Ustazah Oke Oke Istri Nusus itu Seperti apa Istri Nusus itu Istri yang durhaka Yang membangkang Tidak pada tempatnya Dia membangkang Dia durhaka Jangan keluar Dia keluar juga Jangan pergi ke rumah teman Dia pergi juga Iya kan Itu membangkang Istri Nusus namanya Ya Na'udzubillah Oke Ustazah Suami Suami Masalah sepele Suka marah Gimana menyikapinya Menyikapinya itu Kalau suami Suka marah Doa Coba Teman-teman Doa Allahumma Layinli Kalbahum Ya Allah Lunakkan Untukku Hatinya Allahumma Layinli Kalbahum Ya Allah Lunakkan Untukku Suaminya Gitu ya Teman-teman ya Lunakkan Untukku Hatinya Kok suaminya Pula Lunakkan Untukku Suaminya Oke Jangan lunakkan Untukku Suaminya Bahaya Jadi pelakor Pula Oke Allahumma Layinli Kalbahum Ya Allah Lunakkan Untukku Hatinya Ustazah Kalau suami Oke Ustazah Istri minta Cerai Karena keadaan Ekonomi kurang Sudah memiliki Dua anak Lalu Ia minta Kembalikan Mahar Tidak Ada Kembalikan Mahar Kembalikan Hibah Aja Gak Ada Apalagi Kembalikan Mahar Ya Jadi Sebenernya Kalau Karena Ekonomi Kurang Ngapain Harus Cerai Yang penting Dia Mau Bekerja Nah Yang Repot Itu Dia Gak Mau Kerja Baru Teman-teman Boleh Pertanggung Jawabkan Ya Gitu Ya Itu Doa Boleh Buat Anak Boleh Atasan Yang Jahat Yang Suka Marah Marah Suami Yang Suka Marah Marah Keras Hati Anak Yang Keras Hati Itu Boleh Kita Baca Allahumma Layin Li Kalbahun Ya Allah Lunakan Untukku Hatinya Itu Boleh Teman-teman Ya Ustazah Solat Awabin Tapi Gak Bagdiyah Maghrib Gak Apa-apa Sih Cuman Sayang Aja Baca Tiga Kali Setiap Habis Solat Entah Anak Yang Keras Suami Yang Keras Tetangga Terus Tadi Solat Bagdiyah Maghrib Solat Awabin Tidak Pakai Bagdiyah Maghrib Itu Gimana Jadi Gini Teman-teman Bahwa Ketika Kita Tidak Bagdiyah Maghrib Gak Apa-apa Cuman Sayang Karena Kayak Gini Apa Manfaat Solat Qobliah Dan Bagdiyah Manfaat Qobliah Dan Bagdiyah Itu Adalah Kita Itu Disempurnakan Disempurnakan Ibadah Kita Oleh Solat Bagdiyah Dan Kobliah Kadang-kadang Kita Lupa Baca Apapun Kadang-kadang Kita Tidak Fokus Maka Kobliah Dan Bagdiyah Menyempurnakan Solat Fardhu Kita Yang Salah Gitu Ceritanya Teman-teman Ustazah Bagaimana Kalau Istri Minta Cerai Terus Disebutnya Kata-kata Cerai Tidak Jatuh Talak Tidak Jatuh Talak Selagi Bapak Tidak Mau Makanya Coba Bapak Cari Tau Apa Sebabnya Istri Bapak Minta Cerai Yang Itu Diubah Karena Pasti Ada Sebab Gak Bapak Bapak Koreksi Diri Ketika Bapak Berubah Istrinya Nanti Juga Koreksi Diri Kayak Gitu Gak Mungkin Tanpa Sebab Jadi Begini Saya Punya Cerita Ini Kejadian Nyata Tapi Tidak Di Indonesia Saya Cuekin Komentar Dulu Teman-teman Boleh Share Share Tautan Tap Layarnya Jadi Gini Suatu Ketika Ada Seorang Mertua Yang Tinggal Dengan Anak Dan Menantunya Gitu Ya Jadi Tinggallah Suami Istri Dan Anak Dan Menantunya Ini Tidak Disukai Menantunya Ini Perempuan Tidak Disukai Oleh Mertuanya Sehingga Dia Gedek Dia Marah Dia Pergilah Ke Toko Obat Ya Ke Toko Obat Macem Alternatif Apa Dia Bilang Ke Toko Obat Ini Kejadian Bukan Di Indonesia Jadi Orang Tidak Punya Agama Cuman Mengandalkan Kepada Adab Saja Kenapa Kamu Minta Racun Yang Mematikan Saya Ingin Mematikan Mertua Saya Loh Kenapa Karena Dia Tidak Pernah Menyukai Saya Dia Marah Dengan Saya Dan Dia Pengen Saya Berpisah Dengan Suami Saya Pokoknya Mertuanya Itu Tidak Baik Saya Ingin Mematikannya Oke Saya Punya Satu Cara Kata Si Tukang Obat Ini Apa Katanya Ini Ada Saya Merinding Saya Kasih Satu Obat Yang Mematikan Tapi Sebelum Kamu Kasih Kepada Mertuamu Kasih Waktu Satu Bulan Untuk Engkau Menjadi Menantu Yang Baik Dulu Supaya Apa Supaya Tidak Ketahuan Kalau Kau Adalah Pelakunya Oke Katanya Begitu Ya Dibawanya Obat Itu Pulang Lalu Kemudian Tiap Pagi Diikutinya Perintah Tadi Bapak Yang Punya Obat Tadi Perintah Tiap Pagi Buatkan Teh Tiap Malam Buatkan Teh Baik Sama Dia Manja Manja Sama Dia Perhatian Lah Sama Mertua Kamu Satu Bulan Biar Kalau Dia Nanti Ketika Dia Baik Teh Mertuanya Sayang Sama Dia Ketika Dia Baik Ketika Dia Give Dia Sayang Sama Dia Akhirnya Dia Kemudian Berusaha Untuk Tidak Menyakiti Mertuanya Lagi Tetapi Saat Dia Udah Membuatkan Air Minuman Di Minggu Keempat Dia Udah Buat Minuman Dia Taruh Bergantilah Hatinya Dengan Cara Apa Dengan Cara Dia Tidak Ingin Meracuni Lagi Saya Obat Penawar Bahwa Itu Udah Diminum Oleh Mertua Saya Dia Baik Setelah Saya Mampu Lakukannya Baik Maka Orang Itu Bilang Yang Aku Kasih Kepadamu Bukan Obat Yang Menyebabkan Kematian Itu Cuman Tepung Saja Kenapa Engkau Begitu Apa Yang Kau Rasakan Setelah Engkau Berbuat Baik Kepadanya Dia Baik Kepadaku Dan Kami Sudah Hidup Nyaman Dan Aman Tapi Saya Terlanjur Memberikan Obat Itu Kepada Dia Tenang Aja Dia Nggak Akan Kenapa Apa Hikmahnya Kadang Kadang Suami Yang Suka Bandel Istri Yang Suka Minta Cerai Mertua Yang Bikin Sakit Coba Perlakukan Baik Dulu Kita Give Dulu Kita Give Dulu Maka Kita Akan Tag Tidak Ada Di Dunia Ini Orang Yang Diperlakukan Baik Dengan Kesabaran Kita Akan Menjadi Orang Yang Jahat Ya Teman Teman Jadi Coba Dikoreksi Ketika Kita Punya Masalah Dengan Sahabat Dengan Teman Dengan Suami Jangan Jangan Kita Itu Saling Menyalahkan Tidak Saling Mengerti Dan Memberi Ya Ini Dia Oke Nah Ini Kita Belajar Bareng Untuk Kita Lebih Baik Kedepan Dari Kisah Ini Teman Teman Kapan Waktu Sholat Taubat Kapan Pun Boleh Siang Boleh Malam Boleh Siang Boleh Malam Boleh Nah Misalnya Ada Mertua Yang Sakit Kita Yang Baik Waktu Baik Itu Ikhlas Jangan Ngomong Aku Baik Itu Gak Ikhlas Berbuat Aja Dulu Kita Gak Bakal Rugi Mana Ada Orang Rugi Berbuat Baik Teman Teman Gak Aku Terus Yang Baik Dengan Mertua Kenapa Kan Karena Kita Yang Lebih Berilmu Kok Aku Terus Yang Berbuat Baik Sama Kakak Aku Emang Kenapa Juga Berbuat Baik Nanti Allah Juga Balas Dengan Baik Kok Aku Terus Yang Men Orang Tuaku Kakak Aku Kemana Ya Emang Kenapa Juga Gak Ada Masalah Ya Orang Kita Ada Kita Yang Bantu Siap Mbak Damai Aku Baik Sama Temanku Tapi Dia Jahat Emang Kenapa Kan Allah Balas Kebaikan Kita Gak Ada Luput Kebaikan Kita Selain Allah Akan Berikan Sesuatu Buat Kita Ya Tapi Kan Aku Terlalu Baik Sama Dia Emang Kenapa Saya Selalu Bilang Seperti Itu Emang Kenapa Kalau Kamu Lebih Baik Dibanding Kakak Kamu Kenapa Kan Gak Ruhi Juga Nah Gitu Ya Nah Gitu Ya Teman Teman Oke Akan Kembali Kepada Kita Tidak Akan Pernah Sia-sia Segala Kebaikan Kita Ya Bagaimana Kita Menghargai Orang Bagaimana Kita Sabar Menyikapi Orang Akan Kembali Kepada Kita Tenang Aja Ya Oke Tenang Aja Semua Baik-baik Aja Ya Oke Oke Siap Mbak Nani Oke Iya Ya Aku Baik Terus Sama Kakakku Sementara Dia Gak Ngapa-ngapain Aku Terus Yang Kayak Gini Aku Terus Ya Emang Kenapa Gak Apa-apa Justru Itu Bagus Nah Kayak Gitu Ya Masa Iya Aku Harus Baik Terus Sementara Dia Jahat Emangnya Kenapa Gak Apa-apa Berbuat Baik Kok Gak Masalah Ya Kan Nanti Allah Balas Kok Ya Bagaimana Jika Seorang Ayah Kandung Melarang Anak Mengambil Dari Ibunya Jangan Ya Itu Bagian Dari Kemaksiatan Batas Subuh Maka Teman-teman Masih Bisa Melakukan Sholat Isha Kalau Sikernya Jelek Toksis Kalau Sikernya Toksik Relasensif Ya Dihindari Teman-teman Tau Toksik Orang Yang ketika Ketemu Sama Dia Kita Tersinggung Orang Yang ketika Ketemu Kita Sama Dia Kita Sakit Hati Orang Yang ketika Kita Dekati Susah Dijauhi Susah Itu Kurangi Urusan Tapi Tetap Menjalin Selaturahmi Kepada Dia Oke Gitu Ya Teman-teman Yang baru Mampir Boleh Share Tautannya Tap Layarnya Suka Berpikir Tidak Adil Padahal Nikmat Kita Sekarang Bisa Jadi Karena Kebaikan Kita Yang Kita Anggap Tidak Adil Itu Kadang-kadang Aku Kalau Berbuat Baik Kok Dia Kayak Gini Kok Aku Mulu Aku Berpikir Bisa Jadi Nikmat Yang Allah Kasih Sekarang Justru Karena Keikhlasan Kebaikanku Di masa Lalu Sesimpel Itu Aja Sesimpel Itu Aja Jadi Bantu Orang Tutup Mata Kasih Orang Sedekah Tutup Mata Umrohkan Orang Tutup Mata Oh Dia Kok Gak Berasa Kok Dia Gak Bersyukur Udah Yang Balas Bukan Dia Emang Kemampuan Dia Apa Untuk Balas Kebaikan Kita Gak Ada Bisanya Apa Sih Yang Balas Itu Adalah Enggak Terus Dia Gak Bersyukur Biarin Aja Emangnya Kalau kita Ingin Balasan Dari Dia Dia Bisanya Apa Apa Enggak Balasan Dari Allah Orang Dia Bisa Apa Untuk Ngebales Gak Ada Gak Bisa Jangan Berharap Oke Gitu Ustazah Bagaimana Supaya Kita Dihormati Kita Bersahaja Hargai Orang Lain Kemudian Jangan Nyakitin Orang Lain Iya kan Gak Bisa Berbuat Baik Gak Apa Berbuat Baik Itu Sunah Yang Penting Jangan Nyakitin Ini Udahlah Gak Bisa Berbuat Baik Tapi Tidak Pula Kita Pada Akhirnya Tapi Menyakiti Minimal Jangan Nyakitin Walaupun Gak Bisa Berbuat Baik Nah Gitu Oke Gitu Ustazah Apa Hukumnya Anak Ustazah Solat Awabin Yang kedua Sama Jadi Awabin Yang kedua Siah Mbak Titi Yang kedua Semua Rokaat Itu Awabin Bacanya Sama Al-Ikhlas 6 kali Al-Falak 1 kali Dan Anas 1 kali Oke Aku Suka Keset Selalu Digerecekin Kaka Ipar Ya Kurangi Aja Komunikasi Se-hello Aja Se-hello Kurangi Komunikasi Jangan Nyakitin Jangan Berharap Teman-teman Bisa Melawan Orang Yang Suka Recok Nanti Dia Recok Kuadrat Oke Gitu Oke Iya Dengan saran Ustazah hidup Lebih tenang Itu pula Aku sering denger Ini di jemaah Offline Ustazah Setelah Ngaji Dengan Ustazah Saya Lebih Slow Lebih Santai Biasanya Semerah Hutan Enggak Enggak Aku Juga Masih Belajar Tapi Setidaknya Memang Itu Yang Harus Kita Lakukan Kalau Kita Pengen Hidup Lebih Tenang Semoga Kita Lebih Baik Aku Juga Masih Belajar Untuk Itu Semua Tapi Setidaknya Aku Sudah Membuktikan Sebelum Aku Melakukan Oke Gitu Apakah Anak Perempuan Bisa Mustajab Ya Doa Anak Perempuan Itu Mustajab Juga Laki-laki Dan Perempuan Karena Walaupun Dia ditujukan Kata Bahasa Dalam Al-Qurannya Adalah Ar-Rijal Dia berlaku Juga Untuk Wanita Oke Gimana Kalau Kesel Terus Sama Suami Doanya Tadi Boleh Kalau Kesel Terus Sama Suami Boleh Allahumma Layin Li Kalbi Ya Allah Lunakan Untukku Hatiku Ya Nah Lunakan Suat Awabin Itu Sama Suat Awabin Itu Semua Rokaat Nya Sama Al-Ikhlas 6x Al-Falak 1x Dan An-Nas 1x Al-Ikhlas 6x Al-Falak 1x Dan An-Nas 1x Allahumma Layin Li Kalbi Allahumma Layin Li Kalbi Ustajah Ya Anak Terlahir Dari Perkawinan Manusia Dan Aku gak Tahu Oke Ustajah Doa Melunakan Hati Anak Tidak Harus Sebut Namanya Mbak Lin Ya Tidak Harus Sebut Namanya Mbak Lin Ya Allahumma Layin Li Kalbahum Kalbaha Itu Yang penting Kita tahu Itu Untuk Siapa Ya Istri Tidak Suka Suami Keadaan Ekonomi Keadaan Ekonomi Ya Dijemput Ayahnya Untuk Pulang Dan Meninggalkan Suami Oh itu Talak Paksa Tidak Jatuh Talak Cerai Paksa Haram Ya Walaupun Misalnya Jangankan Mbak Perempuan Laki-laki Aja Disuruh Mentala Istri Untuk Orang Tua Untuk Karena Perintah Orang Tidak Tidak Jatuh Talak Talak Karena Paksaan Tidak Jatuh Talak Orang Tua Hati-hati Jangan Asal Jemput Jemput Anak Kalau Memang Bagak Dan Berani Ya Subsidi Anaknya Jangan Jemput Suruh Cerai Ya Hati-hati Ya Oke Al-Falak Al-Ikhlas Itu Dibaca Saat Sholat Awabin Madu Untuk Asam Lambung Madu Akasia Madu Asam Lambung Madu Akasia Ya Mbak Madu Akasia Hari Ini Kita Kajian Tarjim Jam 10 Dan Kemudian Jam 2 Tarjim Seperti Biasa Kalau Bisa Live Aku Live Oke Ciri Hidayah Ada Di Tanya Zah Maksudnya Gimana Ustazah Alhamdulillah Aku mulai rutin Sholat Duha Sama-sama Terima Kasih Oke Ustazah Aku mau CO Madu Yang Kelima Iya Teman-teman Yang Mau Madunya Aku Spill Madunya Lebih Sekarang Karena Nanti Kita Mau Kajian Di Jam 10 Aku Harus Sampai Di Tempat Tujuan Ya Teman-teman Yang Mau Madu Boleh Nanti Kita Ada Seperti Biasa Malam Kita Tanya Jawab Lagi Teman-teman Ustazah Sholat Duha Empat Rakaat Bisa Sholat Duha Empat Rakaat Boleh Cuman Kalau Empat Rakaat Tidak Pakai Tahiyat Awal Teman-teman Empat Rakaat Tidak Pakai Tahiyat Awal Siap Mbak Yayin Tahiyat Rakaat Satu Naik Rakaat Kedua Naik Rakaat Ketiga Naik Cuman Ada Rakaat Ke Empat Tahiyat Oke Gitu Teman-teman Mukana Ada Gambar Empat Kelopak Tidak Siap Teman-teman Semuanya Nanti Malam Kita Tanya Jawab Di Jam 8 Malam Agak Santai Pagi Ini Agak Terburu Buru Karena Mau Kajian Oke Siap Doa Melunakan Hati Tidak Tidak Apalah Nambah Sedekah Dia Ustazah Kalau Potong Rambut Bolehkan Dia Muncul Lagi Siap Mbak YMJ Biasanya Sholat Perempuan Dengan Perempuan Berjajar Atau Lebih Maju Bebas Itu Perbedaan Mazhab Ada Mazhab Yang Mengatakan Perempuan Di Depan Yang Lain Di Belakang Ada Yang Mengatakan Imam Di Kiri Dan Makmum Di Kanan Itu Bebas Aja Ustazah Temanku Operasi Hidung 500 Juta Zah Iya Gak Boleh Temanku Ada Juga Yang Nurunin Ininya Membentuk Bodi Itu Sampai 250 Juta Gak Boleh Kalau Lapikan Alis Gak Apa-apa Tapi Merapikannya Tidak Dengan Dicabut Hanya Boleh Dikasih Pensil Alis Atau Sekedar Disisir Oke Ustazah Kalau Memakai Rambut Boleh Karena Rambut Tipis Kalau Wikan Bisa Dicabut Gak Masalah Ustazah Boleh Gak Menghilangkan Tahilalat Gak Boleh Kecuali Dia Gatel Dia Iritasi Dia Infeksi Itu Boleh Karena Dia Udah Mendatangkan Darurah Untuk Menjaga Diri Tapi Kalau Sekedar Ada Tahilalat Kita Hilangkan Tanpa Alasan Syari Itu Gak Boleh Ustazah Minta Doa Agar Cepat Pandai Nyetir Wah Belajarnya Sama Aku Aku Ada Satu Kelebihan Satu Jadi Aku Kalau Ngajarin Orang Nyetir Sehari Putus Teman-teman Teman-temanku Yang Gak Bisa Nyetir Itu Sampai Tiga Bulan Kursus Sama Aku Sehari Putus Kakak-kakakku Semua Belajar Nyetir Sama Aku Karena Aku Ketika Ada Yang Aku Ngajar Nyetir Sambil Main Handphone Sehingga Mentalnya Terbentuk Nel Jangan Main Handphone Laju Aja Gak Apa-apa Jadi Kata-kata Gak Apa-apa Itu Bagus Untuk Membentuk Mindset Ada Yang Klakson-klakson Di belakang Udah Gak Apa-apa Nanti dia Terbang kok Dicandain Aja Sehingga Dia Tegang Biasanya Satu Hari Bisa Oke Sebenarnya Soal Mindset Kalau Kita Yang Ngajarin Takut Jadinya Orangnya Takut Gak Apa-apa Nggak Masalah Nanti Itu Bahasa Bahasaku Biasanya Terus Satu Hari Harus Belajar Beberapa Track Naik Turun Parkir Dalam Mall Udah Kan Itu Satu Hari Putus Sambil Jalan Jalan Oke Siap Supir Medan Ustaz Doa Obat Untuk Bolehkah Sembahyang Rambut Diikat Sembahyang Rambut Diikat Laki-laki Haram Perempuan Diikat Laki-laki Tidak Boleh Diikat Rambut Ustaz Oke Kalau Suami Ngajak Kepengadilan Agama Urus Curah Cerai Itu Udah Jatuh Talak Namanya Talak Kinayah Ustaz Kalau Lagi Puasa Pakai Obat Tetes Mata Boleh Nggak Nah Ini Status Hukumnya Shubhat Karena Dikhawatirkan Dia masuk Salurannya Ketenggorokan Dan Kerongkongan Ya Tapi Imam Malik Mengatakan Boleh Ya Teman-teman Tolong Jelaskan Tentang Pewaris Dan Ahli Waris Pewaris Orang Yang Mewaris Ahli Waris Pewaris Adalah Orang Yang Diwariskan Ahli Waris Adalah Orang Yang Mewaris Kustajah Iya Kesolat Witir Ada Surat Pendek Yang Nggak Hapal Bisa Diganti Surat Pendek Lain Boleh Nggak Baca Surat Pendek Pun Nggak Apa-apa Kalau Kita Bener-bener Hilaf Bukan Lalai Kustajah Saya Ini Kerja Kreditan Mulai Dari Pakaian Sampai Barang Yang Inginkan Tapi Ada Barang Kredit Boleh Mbak Ngambil Untung Dari Kredit Boleh Itu Namanya Upah Cuman Mbak Jangan Denda Orang Kalau Orang Itu Nggak Bayar Kemudian Jangan Ambil Tarik Barang Orang Itu Kalau Orang Itu Tidak Membayar Jadi Jangan Ditarik Barang Itu Nggak Boleh Afdolmana Banyak Rakaat Jarang Dilakukan Sedikit Rakaat Dikerjakan Was-was Ditinggal Lebih Baik Sedikit Allah Itu Lebih Suka Amalan Yang Sedikit Tapi Terus Menerus Daripada Banyak Tapi Terputus Betul Sekali Mbak Alfianti Kustaja Kalau kita Diberi uang Sama Teman Dan Kita Tahu Asalnya Uang Itu Maksudnya Uang Yang Syuhat Jangan Digunakan Ustajah Kalau cepat Emosi Zikirnya Apa Tengok Mukaku Makin Emosi Nanti Kalau Cepat Emosi Doanya Adalah Allahumma Layinli Kalbi Ya Allah Lunakan Untukku Hatiku Allahumma Layinli Kalbi Ya Allah Lunakan Untukku Hatiku Terus Uangnya Diapakan Boleh Dibelikan Lampu Jalan Boleh Dibelikan Tong Sampah Jalan Gitu Mbak Nah ini Doanya Allahumma Layinli Kalbi Ya Allah Lunakan Untukku Hatiku Yang suka Marah-marah Emosian Senggol Bacok Yang suka Mengamuk Merajuk Rajuk Nih Allahumma Layinli Kalbi Ya Allah Lunakan Untukku Hatiku Ustajah Talak Kinaya Sah Meski Dalam Keadaan Marah Sah Menur Imam Syafi'i Dan Jumhur Ulama Sah Teman-teman Jadi Hati-hati Karena Nggak Ada Talak Itu Dalam Keadaan Nggak Marah Lagi Nonton Bareng Talak Yuk Itu Nggak Ada Lagi Jalan-jalan Kembali Talak Nggak Ada Talak Itu Pasti Lagi Marah Dan Itu Jatuh Talak Oke Saya 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 Kemarin Dengar Ada Yang Bilang Bahwa Talak Itu Dilakukan Jatuh Talak Hanya Kalau Ada Niat Nah Yang Nihampekan Itu Laki-laki Itu Sarat Akan Gender Tidak Bisa Seperti Itu Ya Jadi Talak Itu Kata Beliau Talak Itu Jatuh Kalau Ada Niat Dari Laki-lakinya Kalau Tidak Ada Niat Maka Tidak Jatuh Tala Nah Ini Sarat Akan Untuk Menyetir Skala Niat Seseorang Itu Kita Tidak Bisa Lakukan Ya Untuk Menyetir Apakah Dia Niat Atau Tidak Gak Bisa Yang Penting Talak Itu Terjadi Kanalisan Apapun Isi Hatinya Ya Itu Hati-hati Ya Teman-teman Ya Ustazah Iya Gimana Suami Ngasih Gaji Semuanya Tapi Yang Ngabisin Suami Juga Bagaimana Hukumnya Ya Kalau Istrinya Ikhlas Gak Ada Masalah Ini Uang 5 Juta Bentar Beli Otomatis Untuk Dia Juga Kalau Istrinya Ngasih Gak Ada Masalah Kalau Istrinya Mau Ngasih Gak Ada Masalah Deposito Itu Riba Enggak Lebih Tepatnya Deposito Itu Selain Riba Siap Mbak Virgo Mbak Elia Lebih Tepatnya Deposito Itu Selain Riba Dia Adalah Transaksi Yang Gak Jelas Apakah Deposito Itu Kerjasama Enggak Juga Apakah Deposito Itu Hutang Piutang Enggak Juga Jadi Dia Terlalu Cukhat Terlalu Enggak Jelas Itu Barangnya Apa Jadi Saran Aku Jangan Deposito Kalau Teman 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 Pergi Ke SBSN Syariah Yang Mirip Mirip Deposito Tapi Resikonya Rendah Dan Dia Lebih Syariah Pergi Aja ke Bank Coba Tanya Apakah Ada Doa Khususus Setelah Awabin Tidak Ada Bebas Aja Siap Mbak Bunda Rita Ustazah Apa Doa Cuaca Panas Pake Air Enggak Doa Cuaca Panas Enggak Ada Teman Teman Ustazah Jika Suami Kita Bilang Kalau Dia Bilang Kita Hidup Masing Masing Apakah Itu Jatuh Namanya Talak Kinaya Namanya Adalah Talak Kinaya Talak Kinaya Itu Adalah Talak Yang Jatuh Dengan Kalimat Yang Tidak Langsung Kita Hidup Masing Masing Aja You Me And Pergi Kau Rumah Orang Tuamu Aku Nggak Mau Lagi Dengan Kamu Itu Namanya Jatuh Talak Namanya Talak Kinaya Tapi Jangan Khawatir Kalau Baru Dilakukan Satu Kali Bisa Rujuk Dalam Waktu Satu Hari Dalam Waktu Di Hari Itu Juga Maksimal 30 Hari Sebenarnya Tadi Siang Saya Menyampaikan Ceramah Tentang Ta'aruf Kemudian Nikah Sampai Kepada Tala Di Zoom Online Aku Tidak Berani Ngerekam Atau Live Karena Aku Menghargai Yang Punya Acara Jangan Jangan Mereka Pengen Upload Itu Dan Aku Tidak Upload Karena Mereka Ngerekam Saya Tanya Ini Direkam Untuk Kepentingan Apa Mereka Bilang Sosial Media Jadi Untuk Menghargai Itu Aku Tidak Bisa Rekam Nanti Kapan Kapan Teman Teman Bisa Dengerin Cerama Aku Tentang Itu Ustaz Awabin Boleh Enggak Dikerjakan Pas Siap Bak Dan Maghrib Betul Sekali Boleh Awabin Itu Memang Dikerjakan Habis Maghrib Menjelang Isya Habis Maghrib Menjelang Isya Minimal 2 rakaat Maksimal 6 rakaat 2 2 2 2 2 2 Kayak Gitu Nanti Setiap Rakaat Setelah Al-Fatihah Baca Al-Ikhlas 6 kali Al-Falak 1 kali Dan An-Nas 1 kali Al-Ikhlas 6 kali Al-Falak 1 kali Dan An-Nas 1 kali Siap Luar biasa Awabin Banyak Yang belum Pernah Dengar Aku Dengar Juga Sholat Shuruk Banyak Yang Belum Pernah Dengar Awabin Itu Niatnya Sengaja Aku Sholat Sunat Awabin 2 rakaat Sunnah Atasku Karena Allah Oke Sedekah Subuh Boleh Buat Bayar Hutang Hutang Siapa Kalau Hutang Kita Bukan Sedekah Namanya Iya Kalau Hutang Kita Itu Namanya Adalah Tabungan Kita Kalau Melunaskan Hutang Orang Itu Boleh Ya Itu Sedekah Subuh Pokoknya Sedekah Subuh Itu Untuk Orang Teman Teman Bukan Untuk Kita Sedekah Subuh Untuk Melunaskan Hutang Orang Silahkan Sedekah Kita Itu Nggak Bisa Sedekah Subuh Untuk Bayar Hutang Kita Itu Bukan Sedekah Itu Namanya Adalah Tabungan Oke Siap Kenapa Semakin Hijrah Ujian Semakin Banyak Lebih Baik Diuji Daripada Dikenah Musibah Ketika Tidak Hijrah Coba Teman Teman Perhatikan Aku Teman Teman Boleh Share Tautan Tap Tap Layarnya Ketika Kita Tidak Melakukan Hijrah Maka Hidup Kita Enak Misalnya Uang Kita Banyak Hidup Kita Enak Lalu Kemudian Kita Banyak Rezki Walaupun Kita Nggak Sholat Itu Tinggal Nunggu Waktu Aja Lama-lama Musibah Itu Pasti Datang Entah Dalam Bentuk Musibah Rumah Terbakar PHK Mendadak Stroke Mendadak Gitu Ya 10-15 Tahun 20 Tahun Musibah Itu Pasti Ada Karena Setiap Keburukan Yang Kita Lakukan Akan Kembali Kepada Diri Kita Tetapi Kalau Kita Hijrah Itu Kita Akan Diberikan Ujian Tentu Kenapa Allah Pengen Lihat Kamu Hijrah Beneran Gak Kamu Hijrah Beneran Gak Kalau Kamu Hijrah Beneran Apapun Nasib Kamu Tetap Akan Ibadah Si Jadi Ujian Itu Biasanya Dia Jauh Lebih Gampang Dibanding Musibah Yang Datang Jadi Kalau Aku Pilihnya Kayak Gini Apapun Ujian Yang Terjadi Dalam Hidupku Kita Akan Tetap Ibadah Gak Peduli Dalam Kondisi Yang Kayak Gimanapun Dalam Kondisi Bertukus Lumus Dalam Kondisi Susah Dalam Kondisi Payah Dalam Kondisi Senang Kita Tetap Taat Itu Untuk Menguji Konsistensi Dan Membuktikan Kepada Allah Bahwa Apapun Yang Terjadi Aku Tetap Setia Itu Maksudnya Kalau kita Udah Tetap Setia Maka Insyaallah Allah Akan Prioritaskan Kita Lagi Puasa Suntik KB Tidak Batal Ustazah Kalau Suami Kawin Lagi Itu Ujian Atau Musibah Tergantung Kita Mbak Kalau Kita Orangnya Baik Rajin Sholat Rajin Puasa Udah Jadi Istri Yang Baik Tahu Kemudian Dia Juga Selingkuh Itu Ujian Untuk Melihat Kekuatan Kita Tapi Kalau Suami Istri Yang Nusyus Yang Melawan Kepada Suaminya Tahu Suaminya Selingkuh Yaitu Musibah Akibat Perbuatan Kita Awabin Raka Satu Dua Sama Aja Bagaimana Menghadapi Mertua Matre Uang Bulanan Diberi Selalu Kurang Padahal Beliau Orang Mampu Jangan Dikasih Lagi Segampang Itu Aja Kasih Secukupnya Apapun Kata Dia Abaikan Gitu Ya Ustazah Kalau COD Riba Bukan COD Tidak Riba Kenapa COD Tidak Riba Dengan Beberapa Syarat Yang Pertama Adalah Teman Teman Harus Tahu Pasti Barangnya Mungkin Dari Hostnya Atau Dari Testimoni Pembeli Yang Lain Yang Kedua Ketika Barangnya Datang Teman Teman Ada Hak Mengembalikan Ketika Teman Teman Tidak Suka Dengan Barang Itu Nah Mengembalikan Itu Adalah Proses Tawar Menawar Yang Terjadi Antara Seller Dan Customer Jika Ada Proses Pengembalian Barang Kemudian Proses Untuk Kalau kita Tidak Di rumah Dia Tidak Kita Tidak Membayar Itu Adalah Proses Transaksi Yang Mubah Yang Dibolehkan Jadi Tidak Apa-apa COD Itu Makanya Hampir Seluruh Keranjangku Aku Pakai Fitur COD Supaya Apa Supaya Teman Teman Lihat Dulu Hukum Afiliate Aku Afiliator Murni Afiliate Tidak Apa-apa Host Sebagai Distributor Atau Marketing Sementara Sellernya Ada Dan Ada Customernya Ada Barangnya Ada Uangnya Dia Memenuhi Semua Rukunnya Rukun Jual Beli Terpenuhi Dengan COD Jadi COD Mutlak Boleh Pustaja Saya Bingung Kau beli Maghrib Ada 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 Tetapi Tidak Sunnah Mau akan Dia Sunnah Biasa Ustajah Saya Nikah Sama Orang Udah Anak Tiga Terus Gue Harus Bilang Wow Gitu Nikah Dengan Orang Anak Tiga Bagus Bagus Tidak 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 Pemberani Aman Aja Oke Ustajah Kredit Rumah Itu Riba Kenapa Riba Karena Karena Dia Itu Ada Denda Ketika Kita Membayarnya Kemudian Kalau Kita Nggak Bayar Maka Kita Akan Ditarik Uangnya Oke Memberi Orang Tua Apa Kewajiban Juga Kewajiban Bagi Anak Laki Laki Disurnahkan Bagi Anak Perempuan Anak Perempuan Tidak Wajib Memberi Tapi Kalau Dia Memberi Maka Dia Dapat Pahala Sedekah Yang Sangat Besar Oke Ustajah Ada 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 Kerjaan Online Sistem Isi Saldo Yang Ada Di Akun Tersebut Lack Produk Dan Dapat Komisi Apakah Riba Lack Produk Dapat Komisi Mana Itu Hukum Apa Itu Jual Beli Nggak Juga Hutang Pi Utang Nggak Juga Sewa Menyewa Nggak Juga Jasa Nggak Juga Kayaknya Nggak Boleh Tungis Dia Pokoknya Bolehnya Jual Beli Kutang Pi Utang Kemudian Sewa Menyewa Upah Mengupah Kalau Dengan Nge-lack Dapat Uang Itu Transaksi Apa Ya Dalam Pikimu Amalah Saya Pikir Itu Syubhat Jangan Dilakukan Nah Asuransi Apakah Halal Nah Asuransi Ini Nggak Boleh Kenapa Nggak Boleh Asuransi Katakan Aku Sakit Aku Ikut Asuransi 1 Juta Sebulan Asuransi Kesehatan Terus Aku Udah Ikut 10 Bulan Berarti Aku Udah Bayar 10 Juta Maka 10 Juta Itu Pokoknya Pura-puranya Aku Sakit Jantung Nah Maka Aku Katakan Pakai ring Jantung 300 Juta Berarti Ada Selisih 290 Juta Nah 90 Juta Ini 250 Juta Ini Uang Siapa Ini Pinjam Meminjam Enggak Kalau pinjam Meminjam Harus Ada Rukun 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 Itu Uang Siapa Harus Jelas Siapa Yang Berpi Hutang Siapa Yang Berhutang Uang Siapa Harus Jelas Dibilang Dia Pinjam Meminjam Enggak Penuh Rukun Dibilang Jual Beli Enggak Juga Dibilang Sewa Menyewa Enggak Juga Maka Dia Tidak Ada Dalam Hukum Viki Maka Jangan Dilakukan Kalau BPJS Dia Fasilitas Pemerintah Kalaupun Dia Ada Biaya Semacam Denda Itu Bagian Dari reward And Punishment Saja Semua Asuransi Ya Kalau Semua Asuransi Sama Kalau BPS Kan Dia Dari Pemerintah Ada Pun Keterlambatan Kita Kena Denda Itu Bukan Bagian Dari Riba Dia Bagian Dari Reward Punishment Hukuman Kalau Terlambat Pulang Selangkah Menjelang Maghrib Denda 10.000 Itu Kan Gak Riba Kalau Saham Tentu Boleh Yang Penting Teman Teman Pilih Emiten Saham Yang Saham Itu Tidak Terjebak Riba Misalnya Teman Teman Pilih Saham Pilih Saham TLKM Misalnya Pilih Saham Pokoknya Yang Saham Tidak Ada Riba Kita Sebagai Investor Mereka Sebagai Penggerak Saham Barangnya Ada Uangnya Ada Investor Ada Pemodalnya Ada Sellernya Ada Saham Itu Gak Apa Yang Jelas Teman Teman Harus Tahu Saham Apa Yang Dibeli Karena Berarti Saham Bank Tentu Tidak Kalau Saham Bank Itu Termasuk Dalam Kaidah Ghoror Apa Itu Kita Bekerja Sama Dengan Yang Riba Jadi Kalau Teman Teman Suka Beli Saham Bank Yang Blue Chip Banyak Saham Blue Chip Lain Yang Aman Kita Enggak Usah Bahas Saham Terlalu Jauh Nanti Pada Bingung Yang Lain Ya Pilih Saham Blue Chip Atau Second Investasi Atau Kita Perjual Belikan Oke Ustajah Memakai Uang Riba Untuk Membayar Hutang Masih Berdosa Hutangnya Lunas Tapi Ribanya Tetap Berdosa BPRS Gratis Iya Benar Ustajah Surat Al-Muluk Apakah Harus Dibaca Malam Dianjurkan Sebelum Tidur Enggak Juga Enggak Apa-apa Kalau Forex Enggak Boleh Karena Dia Enggak Jelas Itu Mudu Robah Dan Perusahaannya Bisa Kita Nampak Paham Ya Teman-teman Maksudnya Wah Ini Udah Dibahas Kelas Keuangan Oke Allah Kerim Ya Ustajah Betul Mbak Nenek Bebe Jangan Termasuk Asuransi Mobil Kita Udah Bayar 20 Juta Mobil Kita Kena 500 Juta Biayanya 480 Juta Itu Uang Siapa Itu Pertanyaannya Uang Siapa Itu Uang Kita Ganti Wah Itu Kan Bukan Hutang Kalau Bukan Hutang Dia Apa Jual Beli Enggak Juga Dibilang Hutang Piutang Enggak Jelas Itu Uang Siapa Jadi Dia Tidak Termasuk Bagian Dari Fikih Mu'amalah Gitu Paham Enggak Teman-teman Nah Yang Enggak Paham Nyimah Aja Astag Oke Ustajah Kalau Jadi Calo Dosa Enggak Calo Itu Apa Calon Eh Calon Jenazah Eh Apa Ustajah Solat Pake Pampers Oke Solat Pake Pampers Yang Sudah Kena Pipis Enggak Asah Solatnya Buang Pampersnya Dulu Baru Teman-teman Boleh Baru Boleh Teman-teman Ini Melakukan Yang Namanya Melakukan Yang Namanya Solat Kalau Dia Perantara Enggak Apa-apa Dia Dapat Upah Iya Kan Bitcoin Enggak Bisa Bitcoin Itu Apa Coba Transaksi Apa Dalam Viki Syariah Oke Gitu Oke Ustajah Iya Oke Ustajah Doa Agar Terbebas Dari Uang Riba Dari Perkara Hutang Riba Apa Doanya Pasti Hafal Doanya Banyak Yang Udah Hafal Ya kan Ya Allah Jauhkan Cukupkan Aku Dengan Yang Halal Jauhkan Aku Dengan Yang Haram Dan Kayakan Aku Dengan Fadillah Mu Jadi Teman-teman Yang Mau Kaya Baca Doa Itu Supaya Terhindar Dari Hutang Dan Kemudian Dikayakan Oleh Allah Allah Coba Di screenshot Ini Doa Terbebas Dari Hutang Dan Kemudian Doakan Supaya Dikayakan Oleh Allah Supaya Dikayakan Oleh Allah Baca Tiga Kali Setiap Habis Sholat Ya Allah Allah Makhfini Bihala Lika An Harami Wagnini Bifad Lika Aman Siwa Oke Halo Semuanya Halo Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Apa kabar Semuanya Jaringan Error Assalamualaikum Semuanya Apa kabar Teman-teman Halo 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 Iya Gimana 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 Oke Coba Wifi Dimatikan Dulu Nak Dek Pake Wifi Enggak Dek Oke Ini ada Penakanku Di rumah Oke Gimana Gimana Aman Aman Oke Aman Aman ya Guys Oke Aman Ya Oke Aku Sejak ketemu Sama Ustazah Jadi tau Sholat-sholat Sunnah Oke Terima kasih ya Teman-teman Banyak ya Doa-doa sunnah Ayat-ayat pendek Banyak ya Teman-teman ya Oke Siap ya Mbak Nur Halo Mbak Nur Iya Zah doa Biar hati tenang Apa Yang itu Rabi Shroh Li Sadri Ya Allah Lapangkan Untukku Dadaku Wayesirli Amri Mudahkan Untukku Urusanku Walul Akdatam Milisani Yafqahu Koli Dan Lepaskan Kekakuan Dari Lidahku Agar Mereka Perkati Perkataanku Ya Oke Gitu ya Teman-teman ya Ustazah Suami Gak suka Aku Ibadah Ngaji Ikut Live Apakah Itu Bisa Dilawan Boleh Dinegosiasi Karena Lato'ah Indal Ma'asih Tidak Boleh Taat Dalam Kemaksiatan Jadi Ketika Ada Seseorang Yang Melarang Kita Ibadah Kita Boleh Untuk Bernego Dan Menegosiasinya Ya Oke Ini doa Agar Hati Tenang Ya Teman-teman Ya Tahajud Harus Tidur Dulu Tidur Dulu Baru Tahajud Sah Dan Afdol Tak Pakai Tidur Langsung Tahajud Sah Juga Cuman Kurang Afdol Aja Apa Beda Afdol Dan Tidak Afdol Pahalanya Sama Hukumnya Sama Bedanya Allah Lebih Menyukai Yang Afdol Ya Oke Gitu Ya Ustaz Anakku Dekat Sama Orang Yang Agamanya Kristen Tapi Dia Mau Masuk Islam Ya Kalau Dia Mau Masuk Islam Nikah Setelah Itu Tidak Masalah Ya Oke Gitu Ya Teman-teman Ya Teman-teman Boleh Share Share Tautan Tap Layarnya Ya Ustaz Anak Nggak Mau Mondo Terus Gimana Nah Jangan Dipaksa Saranku Ya Bisa Menciptakan Anak Soleh Tanpa Harus Mondo Karena Penelitian Menyebutkan Hampir Lebih Dari 50% Anak Pondo Yang Dipaksa Itu Dia Akan Keluar Dari Pondonya Kalau Tidak Dari Hatinya Makanya Saya Ijin Bagi Teman-teman Yang Pengen Masukkan Anak Ke Pondo Itu Pengertian Itu Diberikan Pengertian Kepada Dia Dipaksa Dia Mesti Dikasih Pengertian Anak Pondo Gambarkan Yang Bagus Bagus Ya Sehingga Dia Mau Teman-teman Jadi Dianjurkan Dari Kelas 2 SD Kelas 3 SD Biasanya Dia Mau Dan Itu Banyak Buktinya Yang Dipaksa Itu Biasanya Kalau Dia Udah Deket Deket Kelas 6 Dipaksa Nah Itu Susah Biasanya Ya Mewarnai Rambut Untuk Menutupi Uban Gak Boleh Mbak Haram Apalagi Warna Hitam Ya Kalaupun Dia Warna Warni Tetap Gak Boleh Yang Boleh Adalah Yang Masuk Kedalam Rambut Seperti Hena Solat Tahajud Boleh Enggak 2 Rakaat Boleh 8 Rakaat Gak Ada Masalah Ya Ustazah Saya Mau Sedekat Tapi Uangnya Hasil Minjam Sedekahnya Diterima Kok Mbak Yang Penting Mbak Nanti Pinjamannya Mbak Ganti Karena Kalau Mbak Enggak Bayar Hutangnya Nanti Dosanya Lebih Besar Dibanding Pahala Sedekahnya Mbak Ustazah Solat Wittir Langsung 3 Rakaat Boleh Enggak Boleh Aja Teman Teman Ya Boleh Aja Nah Nanti Rakaat Kedua Tidak Pakai Tahiat Awal Hanya Pakai Tahiat Akhir Aja Di Rakaat Ketiga Jadi Dia Tidak Pakai Tahiat Awal Jadi Rakaat Satu Langsung Berdiri Rakaat Kedua Langsung Berdiri Rakaat Ketiga Baru Tahiat Akhir Ustazah Doa Setelah Tahajud Bebas Aja Pakai Doa Pakai Bahasa Indonesia Enggak Ada Masalah Nabung Jangka Panjang Dengan Emas Boleh Investasi Jangka Panjang Dengan Emas Itu Boleh Ya Oke Jadi Calo Dosa Enggak Zah Nah Definisi Calo Ini Yang harus Kita Dudukkan Bareng Bareng Kalau Calo Itu Sadar Hey Guys Aku Calo Setiap Lu Mau Beli Barang Aku Dapat Keuntungan Tau Kita Bahwa Dia Akan Dapat Upah Itu Enggak Apa Tapi Kalau Dia Enggak Tau Kita Anggap Dia Nolong Kita Aja Tau Dia Ngambil Upah Enggak Boleh Jadi Tau Sama Tau Gitu Lah Ustazah Iya Maling Enggak Sedekah Subuh Uangnya 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 Dikasih bungkus Dibelikan Nasi bungkus Lalu Dikasih Ke Orang Boleh Ustazah Kalau Terkencing Dalam Sholat Batalkan Sholatnya Kemudian Teman-teman Cebok Demudian Pasang Niat Udu Lalu Sholat Lagi Ya Kalau Sholat Malam Harus Ada Urutan Enggak 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 Ada Tebalik Enggak Masalah Tau Bat Hajat Isikorok Witir Terserah Ustazah Ustazah Sholat Sambil Duduk Karena Sakit Lutut Duduk Aja Enggak Apa-apa Sholat Kalian Dalam Keadaan Berdiri Kalau Enggak Bisa Duduk Kalau Enggak Baring Miring Ke Kanan Enggak Ada Masalah Justru Enggak Boleh Memaksakan Diri Dalam Sholat Kalau Udah Sakit Ya Tinggal Duduk Aja Udah Aman Ya Oke Ustazah Sholat Awabin Rakaat Pertama Surat Apa Sama Rakaat Pertama Rakaat Kedua Sholat Awabin Sama Al-Ikhlas 6x Al-Falak 1x Dan An-Nas 1x Tapi Ayat Lain Pun Gak Ada Masalah Tidak Harus Yang Tadi Saya Sebutkan Ustazah Sedekah Subuh Boleh Enggak Dipakai Untuk Beli Sesuatu Siapa Yang Pakai Untuk Kepentingan Kita Sebenarnya Enggak Berdosa Karena Begini Ya Teman Teman Karena Begini Teman Teman Kalau Kita Punya Sedekah Subuh Lalu Kita Pakai Untuk Kebertingan Kita Berarti Kita Pernah Punya Niat Untuk Sedekah Tapi Enggak Jadi Kita Tetap Dapat Pahala Satu Tapi Enggak Dapat Pahala Dua Karena Kenapa Karena Kebaikan Yang Masih Dalam Hati Tidak Jadi Dilakukan Tetap Dapat Ustajah Kalau Kobliah Subuh Setengah Enam Boleh Enggak Tergantung Jadwal Subuh Di Tempat Masing Karena Jadwal Subuh Tergantung Wilayah Masing Maksudnya Sedekah Subuh Itu Apa Zah Sedekah Subuh Itu Yang Dikerjakan Dari Waktu Subuh Dari Adan Subuh Sampai Habis Waktu Subuh Dimasukkan Kedalam Celengan Dulu 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Nanti Sekali Sebulan Boleh Ditransfer Sekali Sebulan Boleh Dikasih Sekali Sebulan Boleh Dikasih Kefakir Boleh Dikasih Kemiskin Kemudian Boleh Dikasih Ke Siapapun Yang Penting Kita Sedekah Subuh Sedekah Di Waktu Subuh Ketika Azan Subuh Antara Azan Subuh Sampai Habis Waktu Subuh Itu Malaikat Turun Ke Perbukaan Bumi Dan Mendoakan Orang Yang Beribadah Di Waktu Subuh Wah Itu Luar Biasa Coba Teman Teman Lakukan Sedekah Subuh Kumpulkan Dulu Di Celengan Atau Di Dompet Sedekah Subuh Lalu Dikasih Ke Orang Yang Berhak Menerimanya Lakukan 40 Hari Aja Rasakan Perbedaan Nasib Dan Wajah Yang Gemilang Dan Terbilang Itu Sedekah Subuh Di Masjid Boleh Taruh Aja Ke Masjid Atau Taruh Aja Di Celengan Dekat Rumah Kita 2000 2000 2000 2000 Itu Enggak Ada Masalah Teman Teman Nanti Sekali Sebulan Boleh Sedekah Subuh Dikasih Ke Orang Tua Pengumuman Sedekah Subuh Itu Boleh Dikasih Ke Siapapun Ke Orang Tua Boleh Keteman Boleh Ngasih Makanan Kucing Boleh Traktir Teman Boleh Kasih Sembako Boleh Dikasih Makanan Tetangga Boleh Kasih Mantan Boleh Ngasih Tetangga Boleh Bebas Kalo Sedekah Beda Kalo Zakat Kalo Zakat Ada Ketentuannya Kalo Sedekah Bebas Aja Teman Teman Mau Madu Sakit Ginjal Sakit Ginjal Sakit Ginjal Nanti Madunya Madu Akasih Angel Enjal Astagfirullah Nazim Oke Kasih Kucu Boleh Ya Gak Ada Masalah Siap Mbak Mila Mbak Dewi Oke Ustaz Kami minta info Buku Kumpulan Doa Yang pernah Ustaz Promosikan Boleh Nanti Jam Jam 9 Kita Spill Madunya Lebih kurang 9.30 Kita Munculkan Majemuk Syarif Ustaz Bebas Sedekah Subuh Bebas Pinjam Dana Kur Ada Bunganya Tidak Bisa Ada Dendanya Tidak Tidak Bisa Ustaz Oke Ada Yang Mau Utang Sama Saya Ada Yang Mengutang Sama Saya Maaf Lalu Kemudian Saya Tak Kasih Hutang Saya Cuman Kasih Sedekah Subuh Saya Kepada Dia Bagus Sifatnya Sedekah Itu Malah Lebih Bagus Ustaz Ustaz Saya Kumpulkan Untuk Masak Di Hari Jumat Nah Itu Kan Bagus Sedekah Subuh Lalu Kemudian Teman Teman Kumpulkan Teman Teman Masak Lalu Kemudian Teman Teman Kasih Bagus Aku pun Rencananya Gitu Aku Kumpulkan Sedekah Subuh Aku Masak Dalam Hatiku Dalam Hati Aku Masak Baru Bagikan Ustaz Menjual Warisan Untuk Melunasi Hutang Boleh Boleh Oke Gitu Rencananya Aku Gitu Juga Ustaz Tutorial Masak Dalam Hati Oh Jangan Nanti Terlalu Banyak Yang melakukan Banyak Saingan Aku Jadi Aku Aja Mbak Salma Oke Sedekah Subuh Tiap Jumat Dimasukin Ke Kota Amal Boleh Kumpulkan Di rumah Lebih Gampangnya Gitu Kumpulkan Di rumah Bisa Mbak Keadaan Berbaring Kalau Kalau Rukukul Dan Mbak Gimana Sedangkan Orangnya Tidak Bisa Bangun Gerakan Kepala Ya Baring Miring Ke Kanan Kan Gini Guys Ya Ini Qiblat Ini Qiblat Baringnya Ini Miringkan Ke Kanan Gini Tuh Nanti Kepalanya Ini Mainkan Allahu Akbar Allahu Akbar Bacanya Dalam Hati Allahu Akbar Bacanya Dalam Hati Allahu Akbar Bacanya Dalam Hati Kayak Gitu Kalau Dia Telentang Kakinya Yang Kekiblat Kakinya Yang Kekiblat Dia Gini Ini Kepalanya Kepalanya Yang Diangkat Kalau Tidak Bisa Takbir Dengan Kepala Dengan Ujung Jari Baca Dalam Hati Baca Dalam Hati Itu Bisa Sedekah Subuh Pakai Bahasa Indonesia Doanya Boleh Ya Allah Saya Sedekah Terimalah Sedekah Saya Ini Ya Allah Dengan Sedekah Ini Teman-teman Boleh Berdoa Kek Lapanglah Kuburan Orang Tua Aku Berhenti Malaikat Menyiksanya Ringanlah Sisa Kuburnya Lapang Kuburannya Ya Anakku Sehatkan Suami Aku Sembuhkan Nah Semualah Boleh Oke Ustazah Boleh Enggak Membaca Quran Sambil Selonjoran Solawat Sudah 300.000 Orang Dan Itu Sudah Ada 1.700 Video Ceramanya Aku Coba Itu Banyak Banget Sudah Kamus Sudah Kamus Apa Gitu Ya Silahkan Teman-teman Nikmati Itu Untuk Belajar Pelan-pelan Ya Ustazah Udah Udah 2.000 Nah Viti Untuk Muka Glowing Nah Kalau Itu Enggak Ada Karena Aku Membuat Video Itu Memperhatikan Dan Memperhatikan Sebab Dan Akibatnya Kalau Aku Buat Viti Agar Muka Glowing Nanti Banyak Sayanganku Tentu Aku Tidak Mau Itu Terjadi Ya Kan Jadi Makanya Aku Enggak Buat Untuk Viti Itu Sementara Waktu Sampai Aku Merasa Aku Mbak Noni Oke Ustazah Kalau lagi Haid Boleh pegang Al-Quran Yang ada Terjemahannya Kalau ada Yang latinnya Atau Quran Yang ada Di handphone Itu Boleh Tapi Yang Kalau Full Arab Enggak Boleh Kalau Full Arab Itu Enggak Boleh Teman-teman Glowing Kalau Full Arab Enggak Boleh Siap Mbak Dirja Nanti Semua orang Glowing Indah Indah Kecanda Walaupun Benar Ustazah Kalau Solat Tidak Baca Kabirau Enggak Apa-apa Enggak Apa-apa Ya Iftita Itu Sunnah Tidak Wajib Ya Ya Mbak Ella Mas Udah Ada Tapi Belum Aku Tampilkan Gitu Ya Ustazah Kalau Dokter Hewan Gimana Kalau Hari-harinya Mega Guguk Jadi Kucingku Itu Punya Dokter Dokter Pribadi Yang Itu Dokter Hewan Tapi Kan Kalau Kucingku Dia Home 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 Care Ya Nah Tapi Kan Sebelum Dia Datang Ke rumah Dia Juga Megang Anjing Dia Juga Megang Kura-kura Dia Juga Megang Macem-macem Itu Dia Ada Baju Khususnya Ini Informasi Untuk Dokter Hewan Jadi 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 Dia Baju Nanti Setiap Dia Pulang Di Kamar Mandinya Itu Selalu Ada Tanah Hitam Dan Air Teman-teman Jadi Setiap Dia Habis Memegang Anjing Dia Basuh Satu Kali Tanah Eh Tapi Tidak ada Bunyi 6 Kali Air Jadi Aman Dia Kalau Dokter Hewan Kayak Gitu Dia Ada Dia Cuman Nggak Dinampak In Aja Sama Kita Ya Kan Oke Ustajah Iya Iya Siap Sebaiknya Al-Quran Yang Sobek Atau Nggak Dipakai Teman-teman Boleh Tarok Boleh Dibakar Untuk Menghindari Kehinaan Pada Al-Quran Itu Kalau Tak Sedekah Subuh Ada Yang Ketinggalan Masya Allah Ya Itu Bagus Ya Berarti Udah Istiqomah Sedekah Subuh Madu Untuk Lambung Boleh Dibakar Mbak Alia Boleh Dibakar Madu Lambung Etalase Akasia Teman-teman Etalase Akasia Sampai Sekarang Madu Itu Tidak Berhenti Petaninya Untuk Packing Pokoknya Tiap Kita Jual Madu Kita Bikin Lusuh Petaninya Petaninya Itu Masukkan Kejirigen Tiap Hali Itu Kerjaan Ngurusin Netizen Aku Silahkan Nanti Yang mau Beli Madunya Ustazah Solah Subuh Apa Benar Tidak Boleh Baca Surat Al-Falak Dan Anas Tidak Benar Boleh Baca Apa Saja Teman-teman Oke Ustazah Uang Uang Ditukar Dulu Soalnya Rp2.000 Boleh Kan Dikumpulkan Rp2.000 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 Nanti Kemudian Teman-teman Kumpulkan Dulu Lalu Kemudian Teman-teman Ganti Dengan Uang Besar Tidak Ada Masalah Oke Siap Mbak Arin Madu Boleh Madu Teman-teman Ustazah Apa Ada Orang Tua Kok Ustazah Sangat Pintar Sekali Astaghfirullah Aku terbaca Apa Doa Artunya Zah Kok Ustazah Sangat Pintar Sekali Kalau Kata Mamaku Dia Suka Berdoa Dalam Majelis Talim Mamaku Suka Hadir Ke Majelis Talim Walaupun Sepulang Dari Majelis Talim Dia Tidak Tau Isi Pengajian Mak Tadi Apa Kajian Ustaz Pokoknya Mantap Nah Apa Isinya Tidak Jelas Mamak Pokoknya Mantap Mamak Kok Datang Terus Ke Pengajian Padahal Mamak Tidak Ngerti Cramahnya Mamak Numpang Doa Disitu Madu Oke Kayak Aku Masya Allah Sholat Kalau Sholat Kalau Tidur Itu Bagusnya Miring Ke Kanan Upayakan Kanan Itu Qiblat Teman Teman Upayakan Kanan Itu Qiblat Supaya Teman Teman Dapat Sunnah Ambil Wudhu Ketika Mau Sholat Lalu Teman Angkat Tangannya Baca Tiga Kul Kul Wallahu Ahad Kul Auzub Rabbil Fala Kul Auzub Rabbil Nas Lalu Teman Teman Hembus Lalu Kemudian Usapkan Keseluruh Tubuh Yang Tampak Lalu Kemudian Ambil Selimut Kibaskan Kasurnya Dengan Mengucapkan Auzub Tidur Menghadap Qiblat Dengan Miringkan Badan Menghadap Ke kanan Dadanya Dan dadanya Itu ke Qiblat Itu di awal Aja Jangan Sampai Pagi Kanan Terus Nanti Struk Mula Awalnya Aja Ya Sehat Ya Teman Teman Semoga Sehat Di sana Semoga Teman Teman Sehat Ya Belajar Itu Pelan Pelan Aja Semoga Betah Belajar Di Kanal Ini Ya Ustaz Boleh Enggak Mengikuti Bacaan Dari HP Tanpa Menutup Aurat Sebenarnya Mufti Mesir Sepakat Baca Quran Tidak Wajib Nutup Aurat Tapi Aku Tim Yang Nyarankan Nutuplah Aurat Menghadapi Manusia Kita Rapi Masa Menghadapi Allah Kita Enggak Rapi Ya Gitu Ya Teman Teman Ya Tidak